Pak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mendapatkan amanat untuk menyampaikan apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi gagasan, menjadi visi. Dan ini adalah sebuah kesempatan untuk berbagi yang saya sangat apresiasi telah diberikan. Pak Ibu sekalian, kami mendengar bahwa diharapkan banyak bicara tentang bagaimana ketimbangan, terutama Indonesia antarwilayah. Ini sebuah isu yang secara pribadi cukup dekat dengan kami. Pak Ibu sekalian, sebelum saya berada di, saya ini sedang tugas luar, tugas aslinya itu di dalam kampus. Karena status saya kalau ditanya bukan NIK, tapi NIDN, sama dengan sebagian dari Bapak Ibu sekalian. Statusnya dosen kalau ditanya, statusnya apa? Dosen. Ini sedang pengabdian masyarakat lah kalau dia ambil tridharma pendidikan tinggi, ini saya lagi di luar sebentar. Lagi tugas luar, selama saya masih di kampus, kami banyak bekerja di lintas wilayah. Sebelumnya, saya bertugas di sebuah program namanya kemitraan atau partnership. Di partnership itu kebetulan saya menjadi national advisor bidang regional autonomy dan desentralisasi. Sehingga, dari satu bulan waktu bekerja, 10 sampai 15 hari adalah berkeliling ke berbagai daerah. Ketika saya kemudian berhenti di UNDP, selesai di partnership, orang yang kemudian bergantian meneruskan namanya Profesor Arief Satria yang ada di sebelah saya ini. Jadi, saya selesai Pak Arief yang kemudian masuk dan beliau meneruskan sebagai advisor di sana. Disitulah saya merasakan, sebagai seorang yang tumbuh besarnya di Jogja, bersampai dengan kuliah di Jogja, sesudah itu mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar, kembali mengurusi otonomi daerah dan desentralisasi, disitu merasakan benar. Bahwa ketimpangan yang ada itu bukan sekedar soal angka statistik, tapi itu adalah soal bagaimana masa depan itu benar-benar berbeda sekali. Seorang anak yang dilahirkan di sebuah provinsi yang tingkat ketimpangannya berada di bawah, punya prospek kehidupan yang beda. Dari situlah kemudian muncul inspirasi Gerakan Indonesia Mengajar, yang mengirimkan guru-guru ke berbagai wilayah Indonesia, sampai dengan hari ini program itu masih jalan, termasuk di pelosok-pelosok yang sangat sulit dijangkau. Jadi ketika kita berbicara tentang keadilan, di Jakarta keadilan, maka kita membicarakan tentang sesuatu yang senyatanya.